Satra Skrim Polresobos Palembang Unit Runmore menggerap ke rumah warga pemilik senjata api rakitan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut polisi dalam operasi sikat musih tahun 2022. Kalembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Mendapat informasi dengan adanya kepemilikan senjata api rakitan yang dimiliki oleh seorang warga yang berada di Jalan Kadir TKR, Lorongkambu, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Petugas Unit Runmore Polresobos Palembang langsung menggerebek dan menggeledah seluruh sudut ruangan untuk mencari senjata api rakitan milik pelaku usam hari. Dari penggeledahan ini petugas mendapati senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 buah amunisi. Operasi sikat musih tahun 2022 ini tidak hanya senjata api yang ditemukan di dalam rumah pelaku, petugas juga mendapati alat hisap sabu-sabu. Yang mana di kawasan ini terkenal kampung narkoba yang disinyalir peredaran narkoba sangat tinggi di kota Palembang. Kasat Reskrim Polresobos Palembang, Kompol Triwa Yudi, menjelaskan hingga kini masih mendalami asal usul senjata api rakitan ini dan tindak kejahatan di mana saja yang pernah dilakukan pelaku. Alhamdulillah kami, Kompol Reskrim Polresobos Palembang, Kompol Triwa Yudi, menjelaskan hingga kini masih mendalami asal usul senjata api rakitan ini dan tindak kejahatan di mana saja yang pernah dilakukan pelaku. Terima kasih. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dikenakan pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan. Dari Palembang, Kompol Triwa Yudi, menjelaskan hingga kini. Okei? Dari Palembang. Danjung kecil jaun. Menteri Penjara Yudi, menjelaskan hingga kini yang mendam. Dia berkata di atas 5 tahun. Bagkata di atas 4 tahun. Sesakan dan menjelaskan hingga kini yang berkait-kini. Terima kasih.